Udah zuang. Anak baik, jangan biarkan aku menangkapmu. Ningki mengutup dengan suara rendah. Dia meminum dua pil peremajaan kelas bumi berturut-turut untuk memulihkan HP-nya. Ia merasa pil tersebut tidak cukup, karena seseorang hanya dapat memulihkan 400 ribu HP. Ketika dia kembali ke sekte Cloud Rishing, dia harus pergi ke pavilion harta karun untuk melihat apakah ada pil peremajaan kelas surga, atau membuatnya sendiri. Setelah mengutup pria itu, ungu kecil mempercepat langkahnya dan membawa Ningki kembali ke sekte Cloud Rishing. Di sisi lain, bayangan merah merasakan jantungnya berdetak sangat kencang, dan wajahnya memerah karena kegembiraan. Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya. Tunggu sebentar. Kakek bilang aku harus mengambil kepalanya sebelum aku bisa melapor kembali ke Sugar Daddy. Wajah bayangan merah itu membeku. Karena ini pertama kalinya dia berkelahi, dia terlalu gugup. Dia tidak berhenti untuk membawa kepala Ningki bersamanya. Memikirkan hal ini, bayangan merah terbang ke arah Ningki, hanya untuk menemukan bahwa Ningki telah menghilang. Mungkinkah Valet Lightning Bird mengambil mayatnya? Bayangan merah itu sedikit terkejut. Dia merasa tebakannya benar. Mengingat bahwa Ningki adalah murid luar dari sekte Cloud Rishing, dia menuju ke sana. Tidak lama kemudian, dia menyusul Little Purple. Dia melihat pemandangan yang sangat mengejutkannya. Dia melihat orang yang dia pikir telah dia bunuh masih hidup dan menendang, menggaruk punggung burung petir ungu. Dia belum mati. Kenapa dia belum mati? Bahkan Doozong bintang satu pun akan mati dengan pedangku itu. Dia hanya Dohuang bintang enam. Bayangan merah menyaksikan punggung Ningki menghilang dari pandangannya. Dia menghentakkan kakinya dengan marah, menemukan tempat untuk bersembunyi, dan menunggu kesempatan berikutnya. Ketika mereka hendak mencapai sekte luar, Ningki memberi makan Little Purple beberapa pil budidaya spiritual mistik rendah dan memasukkannya kembali ke ruang hewan peliharaan iblis. Saudara Ning. Halo, Saudara Ning. Kamu masih sebaik dulu. Iya kamu juga. Ningki tersenyum dan menyapa murid sekte luar yang dia temui di jalan. Murid sekte luar ini memandang Ningki dengan rasa hormat yang tak tertandingi dan bahkan sedikit pemujaan. Tentu saja, beberapa dari mereka berbalik dan lari ketika melihat Ningki. Inilah orang-orang yang lengannya dipotong oleh Ningki. Selain itu, para murid pelayan yang mengikuti di belakang murid luar memandang Ningki seolah-olah dia adalah seorang penatua diaken atau penatua berpakaian hijau. Alangkah baiknya jika saya bisa menjadi pelayan kakak senior Ning. Sayangnya, kakak magang senior Ning sepertinya tidak punya niat untuk merekrut pelayan. Para murid pelayan diam-diam mengirimkan suara mereka satu sama lain. Ketika Ningki hendak mencapai halaman Sentuyuanba, seorang pria parubaya yang tampak berusia empat puluhan tiba-tiba jatuh di depan Ningki. Senior apprentice brother Ning, terimalah aku sebagai murid pelayan, aku tidak ingin diusir dari gunung. Pria parubaya itu meratap. Di belakangnya, beberapa tetua biasa bergegas mendekat. Mereka memandang pria parubaya dengan mata penuh rasa jijik. Setelah memperhatikan Ningki, mereka buru-buru tersenyum dan berkata, Saudara Ning, pelayan ini benar-benar berani. Dia benar-benar berani mengganggumu. Maaf telah mempermalukan dirinya sendiri. Banyak murid luar di dekatnya menghentikan langkah mereka dan menoleh ketika mereka melihat ini. Para murid pelayan di belakang mereka memandang pria parubaya itu dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Di saat yang sama, itu seperti pisau yang tergantung di hati mereka, mendesak mereka untuk segera menerobos. Paling tidak, menerobos ke kelas doang. Hanya dengan begitu mereka dapat terus bertahan di Cloud Rishing Sekt. Di masa depan, mereka mungkin mempunyai kesempatan untuk kembali. Ningki menangkupkan tangannya ke arah beberapa tetua biasa dan berkata sambil tersenyum, Apa yang terjadi? Penatua biasa yang terkemuka tampaknya berusia empat puluhan atau lima puluhan. Hal yang paling aneh adalah alisnya menyatu. Ningki melihat sekilas atributnya dan mengetahui namanya, Lin Ying. Budidayanya adalah Dohuang bintang satu. Lin Ying melirik ke arah pelayan parubaya dan berkata, Menurut aturan, pelayan yang berusia di atas empat puluh tahun harus meninggalkan Sekte Cloud Rishing jika mereka belum berhasil menembus kelas Dohuang. Niu Dazuang ini berusia empat puluh tahun hari ini, tapi dia hanya Doh Ling bintang sembilan. Dia bahkan belum berada di puncak kelas Doh Ling, jadi kami ingin mengejarnya turun gunung. Aku tidak menyangka dia tiba-tiba menjadi gila setelah melihatmu, Saudara Ning. Niu Dazuang memandang Ningki dengan ekspresi memohon, Ning senior, terimalah aku sebagai murid pelayan. Aku bisa melakukan apa saja. Aku bisa membersihkan halaman, merapikan kamar, menjaga rumah. Lin Ying tertawa dingin, Kamu pikir kamu ini siapa, Saudara Ning? Mengapa saya membutuhkan kamu untuk menjaga rumah? Niu Dazuang tahu bahwa tindakannya tidak sopan dan bahkan bisa dikatakan tidak punya otak. Namun, Ningki adalah satu-satunya harapannya. Para tetua biasa tidak peduli dengan murid sekte luar lainnya. Bahkan mereka yang berada di level Taibing mungkin tidak dapat mempertahankannya di sekte Cloud Rishing. Hanya Ningki yang bisa melakukan itu. Itu sebabnya dia melemparkan dirinya ke arah Ningki tanpa peduli pada dunia. Niu Dazuang sedang mencoba apapun yang bisa dia temukan dalam situasi putus asa. Jika dia membuat marah penatua Lin Ying, dia akan menghancurkan budidayanya dan melemparkannya dari gunung. Dia bahkan tidak akan bisa meninggalkan pegunungan terluar sebelum dibawa pergi oleh binatang iblis. Uh! Sekelompok murid pelayan memandang Niu Dazuang dengan simpati. Sekarang guru tidak ada di sini dan saya sering tidak berada di sekte Cloud Rishing, memang ada kekurangan seseorang untuk mengurus halaman. Ningki melihat tatapan memohon di mata Niu Dazuang dan hatinya melembut. Dia menoleh ke Lin Ying dan para tetua biasa lainnya dan berkata, Elder Lin, saya akan menerimanya. Bisakah Anda memberi saya wajah? Mendengar ini, Niu Dazuang memandang Ningki dengan tidak percaya. Dia sangat emosional sehingga dia tidak dapat berbicara. Apa? Ning senior benar-benar menerima Niu Dazuang. Bagaimana ini mungkin? Jejak keterkejutan dan penyesalan muncul di wajah sekelompok besar murid pelayan. Para murid sekte luar menganggap itu aneh. Ningki sangat dingin dan tidak berperasaan ketika dia memotong lengan seseorang. Sekarang, dia telah menerima sampah yang tidak bisa menembus kelas doang pada usia empat puluh. Mereka tidak dapat memahami tindakan Ningki. Ekspresi Lin Ying sedikit berubah. Dia melirik ke arah Niu Dazuang dan menghela nafas. Jika saudara Ning benar-benar ingin menerimanya, maka secara alami kita tidak punya hak untuk mengatakan apapun. Maka kita tidak akan mengganggu saudara Ning lagi. Kita pergi dulu. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi bersama para tetua lainnya. Kamu, apakah kamu masih belum bangun? Ningki memandang Niu Dazuang dan tersenyum. Niu Dazuang segera melompat dari tanah dan berkata dengan semangat, Aku bangun, aku bangun. Ningki tersenyum dan berjalan menuju ke arah halaman. Niu Dazuang menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan mengikuti di belakang Ningki dengan ekspresi bersemangat. Sungguh sial. Jika aku melakukan hal yang sama tadi, maka orang di belakang kakak senior Ning adalah aku. Para murid pelayan yang awalnya bersimpati pada Niu Dazuang sekarang sangat cemburu. 492. Titan kuno dengan kekuatan kolosal. Kenapa dia ada di sini? Mungkinkah tetua ke-6 pun tidak bisa membunuhnya? Hua Wuxiang berpikir sendiri sambil menatap Ningki dengan ekspresi gelap. Duan Tianying juga terkejut. Dia merasakan dari kata-kata Hua Wuxiang bahwa Ningki sudah mati. Tapi sekarang, Ningki masih hidup dan sehat di depannya. Bukankah ini tamparan bagi wajah Hua Wuxiang? Niu Dazuang kaget melihat keduanya. Dulu ketika Hua Wuxiang masih menjadi murid sekte luar, Niu Dazuang pernah ditampar oleh Hua Wuxiang karena kesalahan kecil. Setelah Hua Wuxiang pergi, Niu Dazuang menghela nafas lega. Namun kemudian, karena kesalahan kecil, dia hampir dilumpuhkan oleh Duan Tianying. Jadi saat dia melihat keduanya sekarang, matanya dipenuhi ketakutan. Mengapa kamu melihat ke halaman tuanku? Tidak ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Ningki tersenyum tipis. Haha, kamu bisa menjadi sombong lebih lama lagi. Kudengar kamu akan pergi bersama tim upeti ke suku naga Redboot untuk menyelamatkan tuanmu. Hahaha, tahukah kamu siapa yang memimpin tim? Hua Wuxiang tertawa dingin. Siapa yang memimpin tim? Mungkinkah itu Nutao? Ekspresi Ningki sedikit berubah. Melihat ini, Hua Wuxiang memperlihatkan senyuman mengejek. Ya, tebakanmu benar. Penatuan Nutao, benar, pamanku dan aku juga akan pergi. Aku harap kamu mengikuti kami dan mengetahui tempatmu. Setelah mengatakan itu, dia tertawa panjang dan langsung pergi. Duan Tianying buru-buru mengikutinya. Saat dia melewati Ningki, dia tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Tidak berani menatap Ningki, dia menundukkan kepalanya dan mengikuti Hua Wuxiang, dengan cepat menghilang dari tempat ini. Apakah kamu takut pada mereka? Ningki tersenyum pada Niu Dazuang. Niu Dazuang buru-buru menggelengkan kepalanya lalu mengangguk. Ningki tersenyum dan tidak bertanya lagi. Dia berjalan ke halaman. Setelah beberapa lama tidak berada di sini, banyak debu di halaman. Niu Dazuang sangat pandai dalam aspek ini. Dia segera mulai membersihkan halaman. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, seluruh halaman menjadi sangat bersih. Daun-daun berguguran di halaman juga dibakar olehnya. Hei, apa nama strain flammu? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu saat melihat nyala api berwarna-warni di telapak tangan Niu Dazuang. Ketika Niu Dazuang mendengar ini, dia segera berjalan ke depan Ningki dan berkata dengan hormat, Tuan muda, ini bukan api luar biasa. Bukan api surgawi. Sedikit kejutan muncul di mata Ningki. Niu Dazuang mengangguk dan berkata, Saya dilahirkan dengan itu, tetapi kekuatannya mirip dengan api biasa. Berguna untuk memasak, tetapi tidak terlalu berguna melawan musuh. Lahir dengan itu, bukankah ini binatang iblis? Ningki berpikir dalam hati sambil tanpa sadar melirik atribut Niu Dazuang. Keturunan Titan Kuno Kurus, Niu Dazuang. Level, Dowling Bintang 9. Metode Budidaya, teknik penyempurnaan kiklan sapi, tingkat mendalam tingkat atas. Keterampilan bela diri, tinju iblis gila klan banteng tingkat mendalam tingkat tertinggi. Poin Kesehatan, 200 ribu. Keturunan Titan dari abad pertengahan. Sedikit keterkejutan muncul di mata Ningki. Bagian belakang yang tipis berarti Niu Dazuang memiliki garis keturunan Titan yang sangat sedikit. Dowling Bintang 9, 200 ribu poin kesehatan. Jika Titan dengan garis keturunan lebih dari 90 persen, saya khawatir poin kesehatannya akan melebihi 2 juta, bukan? Ini bahkan lebih menakutkan dari klan naga. Tidak heran para Titan legendaris memangsa naga. Guru pernah berkata bahwa tubuh Dewa Perang dan teknik Dewa Perang kemungkinan besar berasal dari suku Titan dan hanya diperoleh manusia di kemudian hari. Jika saya membiarkan Niu Dazuang mengolahnya, akankah dia dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha? Ketika dia memikirkan hal ini, Ningki memandang Niu Dazuang dan berkata, Niu Dazuang, kamu bukan lagi murid dari Cloud Rissingsec. Tahukah kamu ini? Niu Dazuang buru-buru mengangguk, Tuan muda, saya tahu. Selanjutnya, sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Apakah Ningki akan mengusirnya? Apakah itu karena api tujuh warna? Kalau begitu, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Ningki tersenyum. Menjadi murid senior Ning. Niu Dazuang tercengang saat mendengar ini. Ketika Ningki melihat ini, dia menghela nafas dalam hatinya. Garis keturunan Niu Dazuang tidak buruk, tapi dia tidak cukup pintar. Tidak heran dia tidak bisa menerobos keraja dou setelah tinggal di Cloud Rissingsec selama bertahun-tahun. Ningki tidak punya pilihan selain bertanya lagi. Saat itulah Niu Dazuang bereaksi. Dia berlutut di depan Ningki dan bersujud puluhan kali tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jika Ningki tidak menangkapnya, dia akan melakukan kota lebih keras lagi. Sebuah lubang kecil terbentuk di lantai karena dia. Baiklah, kamu sudah bersujud. Aku ingin memberitahumu beberapa hal yang perlu kamu ketahui. Ningki tersenyum dan berkata, Sekte kami disebut Kuil Dewa Perang. Bukankah itu Sekte Cloud Rissing? Niu Dazuang memiliki beberapa keraguan, tapi dia tidak berani bertanya. Saat ini, hanya ada dua orang di Kuil Dewa Perang. Yang satu adalah aku, dan yang lainnya adalah kamu. Aku adalah ketua ola Kuil Dewa Perang, dan kamu adalah murid pertama Kuil Dewa Perang. Namun, kamu harus ingat untuk tidak mengungkapkan nama Kuil Dewa Perang kecuali jika diperlukan. Kuil Dewa Perang telah dihancurkan sebelumnya, jadi kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan Kuil Dewa Perang mungkin masih ada sampai sekarang. Kemungkinan besar kekuatan ini ada di Dong Suan dan bukan di tanah terlarang tulang kering. Tuan, jangan khawatir. Saya tidak akan mengungkapkan apapun bahkan jika saya mati. Niu Dazuang menganggup dengan serius. Baiklah, adapun aturan Kuil Dewa Perang, jangan berbuat jahat. Namun, jika seseorang mencoba menjelek-jelekkanmu, pukuli dia tak peduli siapa dia. Jika kamu tidak bisa menghajarnya, ayolah. Dan temukan aku. Ningki berkata dengan tenang. Niu Dazuang ragu-ragu. Bagaimana jika murid luar memukulinya? Apakah dia akan melawan? Melihat Ningki menatapnya dengan tenang, Niu Dazuang buru-buru mengangguk. Tuan, saya mengerti. Baiklah, aku akan mengajarimu teknik bela diri dan teknik Kuil Dewa Perang. Kata Ningki. Mata Niu Dazuang dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah teknik Dewa Perang. Berkultifasilah sendiri malam ini. Datang dan tanyakan padaku besok apakah ada yang belum kamu mengerti. Ningki berbalik dan pergi dengan ekspresi jelek. Niu Dazuang buta huruf. Dia menjelaskan kepada Niu Dazuang selama setengah hari, dari siang hingga sekitar jam delapan malam. Niu Dazuang hanya berhasil mempelajari metode budidaya teknik Dewa Perang tingkat pertama. Sepertinya aku mengecewakanmu, Tuan. Niu Dazuang melihat punggung Ningki dan menundukkan kepalanya karena malu. Bukan karena dia tidak ingin mempelajari kata-kata, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mengingat karakter persegi tersebut. Selanjutnya, Niu Dazuang mengikuti instruksi Ningki dan duduk bersila untuk mengembangkan teknik Dewa Perang. Setelah 10 menit, tubuhnya perlahan memancarkan cahaya kemasan. Jika Ningki ada di sini, dia akan terkejut saat mengetahui bahwa Niu Dazuang telah berhasil berkultifasi ke puncak teknik Dewa Perang tingkat pertama. 493. Tempat Pelatihan Pembunuhan Monster Keesokan harinya, Ningki bangun dari meditasinya. Dia membuka pintu dan melihat Niu Dazuang sedang merapikan halaman. Bersihkan saja halamannya seminggu sekali. Gunakan sisa waktunya untuk berlatih. Ningki berkata dengan jelas. Niu Dazuang buru-buru berlari mendekat. Tuan, saya tidak mengerti sesuatu tentang teknik Perang Dewa. Apa yang tidak kamu mengerti? Ningki mengerutkan kening. Saya telah berkultifasi sejak tadi malam. Selain dari awal, kultifasi saya tidak meningkat sama sekali. Apakah bakat saya terlalu rendah? Kata Niu Dazuang dengan rasa takut. Biar ku lihat. Ningki melihat sekilas atribut Niu Dazuang. Teknik Perang Dewa tingkat kedua. Kemahiran, 0 per seribu. Dia mencapai level kedua dalam satu malam. Karena Niu Dazuang tidak memiliki metode budidaya untuk tingkat kedua, kemahirannya saat ini adalah 0. Jejak kegembiraan muncul di mata Ningki. Semakin dia memandang Niu Dazuang, semakin dia menyukainya. Jika memungkinkan, dia mungkin bisa memupuk Dewa Perang sejati untuk kuil Dewa Perang. Ningki diam-diam merasa senang ketika dia memikirkan bagaimana Titan yang gigi akan mengikuti di belakangnya untuk membunuh Rasnaga dan bagaimana Rasnaga akan menunjukkan ketakutan di mata mereka. Bakatmu tidak buruk. Kamu telah berhasil mengembangkan teknik Perang Dewa tingkat pertama. Namun, jangan sombong, mengerti. Kata Ningki. Saya telah berhasil mengolahnya. Mata Niu Dazuang dipenuhi dengan keterkejutan. Ayo, aku akan mengajarimu level kedua. Ningki hendak muntah ketika Niu Dazuang akhirnya mempelajarinya. Kali ini, Ningki berdiri di samping dan menyaksikan Niu Dazuang berkultivasi. Pada akhirnya, Niu Dazuang hanya menggunakan waktu 15 menit untuk mengembangkan level kedua hingga puncak. Pada saat yang sama, budidayanya memasuki puncak alam roh pertempuran. Niu Dazuang membuka matanya dan menyadari bahwa budidayanya telah meningkat pesat. Dia berlutut di depan Ningki dan berkata dengan gembira, Terima kasih atas bimbingan Anda, Guru. Saya, saya. Niu Dazuang bergumam lama tetapi tidak bisa memikirkan pujian yang lebih baik. Dia memandang Ningki dengan canggung. Berhenti bicara padaku. Datang dan pelajari tingkat ketiga. Ningki memutar matanya dan merasa sedikit cemburu. Dia membutuhkan waktu dua bulan untuk berkultivasi ke teknik Dewa Ares tingkat kedua, tetapi Niu Dazuang menggunakan kurang dari sehari. Apakah garis keturunan Titan Herkulean benar-benar kuat? Di hari kedua, Niu Dazuang menguasai teknik Dewa Perang tingkat ketiga. Saat ini, budidayanya telah menembus Raja Do. Dari awal hingga sekarang, hanya butuh waktu tiga hari. Niu Dazuang, yang lambat bereaksi, akhirnya menyadari bahwa seni Ares yang diajarkan Ningki kepadanya mungkin adalah teknik budidaya yang sangat menakjubkan. Kemungkinan besar itu adalah teknik budidaya kelas surga. Kalau tidak, bagaimana budidayanya bisa meningkat begitu cepat? Dari apa yang dia tahu, selama dia mengembangkan metode budidaya kelas surga, budidayanya pasti akan melonjak. Dia tidak tahu bahwa itu karena dia memiliki jejak garis keturunan Titan Herkulean sehingga kecocokannya dengan teknik Dewa Perang sangat tinggi. Itu sebabnya dia bisa memiliki kecepatan kultivasi yang mengerikan. Ningki ingin melihat di mana batasan Niu Dazuang, jadi dia terus mengajarinya tingkat keempat. Kali ini, Niu Dazuang menggunakan setengah bulan penuh untuk menerobos. Teknik Dewa Perang tingkat keempat memungkinkan Niu Dazuang untuk maju ke Dohuang bintang tiga. Cek-cek, kekuatan hidupnya juga telah mencapai 400 ribu yang menakutkan. Jika dia menjadi Dohuang, bukankah kekuatan hidupnya akan melebihi 2 juta? Itu bahkan lebih tinggi dari milikku. Ningki memandang Niu Dazuang dan sedikit kepuasan muncul di matanya. Murid pertama yang dia terima di Kuil Dewa Perang memiliki bakat seperti itu. Benar-benar layak untuk dirayakan. Hanya saja otaknya tidak terlalu bagus. Tuan, saya merasa kekuatan saya jauh lebih besar dari sebelumnya. Niu Dazuang, yang sekuat anak sapi, berdiri di depan Ningki dan mengepalkan tinjunya rat-rat saat dia berbicara karena terkejut. Tidak hanya kekuatannya meningkat, bahkan tubuhnya menjadi 3 inci lebih tinggi dari sebelumnya. Jika konsentrasi garis keturunannya sedikit lebih tinggi, saya rasa dia akan tumbuh lebih tinggi lagi. Ningki berpikir dalam hati. Dia menghitung waktunya. Masih ada waktu seminggu sebelum tim upeti berangkat. Memikirkan hal ini, Ningki berkata kepada Niu Dazuang, saya juga telah mengajari Anda metode kultivasi tingkat kelima. Ketika Anda telah menyempurnakan tingkat keempat, Anda dapat berkultivasi sendiri. Saya harus mengasingkan diri selama 7 hari. Ketika saatnya tiba, saya akan mengikuti tim ke suku Naga Redboot. Oh benar, saya juga telah mengajari Anda 3 level pertama dari badan dewa perang ini. Ningki mengajar sampai malam sebelum kembali ke kamarnya. Setelah menutup pintu, Ningki membenamkan pikirannya di Mall Pembantaian Naga dan menemukan tempat pelatihan pembunuhan monster. Tempat pelatihan pembunuhan monster dibagi menjadi 4 level, level rendah, level menengah, level tinggi, dan level atas. Level rendah memiliki monster dari level 1 hingga level 3, level menengah memiliki monster dari level 4 hingga level 6, dan seterusnya. Tempat pelatihan pembunuhan monster berbeda dengan tempat budidaya. Perbandingan waktu dengan dunia luar adalah 3 banding 1. 3 hari di dalam sama dengan 1 hari di luar. Dalam 7 hari yang tersisa, jika Ningki pergi ke pegunungan sekte luar untuk mencari monster untuk dilatih, dia tidak akan dapat mencapai dohuang bintang 7 tepat waktu. Jadi, Ningki memilih tempat budidaya tingkat menengah. Monster di area level tinggi terlalu kuat, jadi Ningki tidak berani masuk untuk saat ini. Apakah Tuan Rumah ingin membeli tempat pelatihan pembunuhan monster tingkat menengah? Harganya 1000 koin pembunuh naga. Saya akan membelinya untuk 3 hari dulu. Kata Ningki. Saat berikutnya, dia menghilang dari kamar. Ketika Ningki membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di dataran. Tak jauh dari situ, ada kura-kura penelan naga, seukuran gunung kecil yang perlahan merangkak lewat. Setiap kali kakinya naik dan turun, tanah akan bergetar. Boss monster level 6, Penyu Penelan Naga. Poin kesehatan, 67 ribu. Aku belum pernah melihat Penyu Penelan Naga seperti ini di Dongsuan. Bukankah sudah punah? Keraguan muncul di hati Ningki. Pada saat ini, Penyu Penelan Naga melihat Ningki dan segera meraung. Raungannya mirip dengan klan naga. Setelah itu, Penyu Penelan Naga menyerang Ningki dengan aura ganas. 18 Naga yang menundukkan telapak tangan. Ningki melompat dan menghindari serangan Penyu Penelan Naga. Dia memukul kepalanya dengan telapak tangannya, tetapi dia bereaksi dengan cepat dan memasukkan kepalanya ke dalam cangkangnya. Ledakan. Telapak tangannya mengenai cangkang Penyu Penelan Naga, namun tidak meninggalkan bekas. Bar HP di kepala Dragon Swallowing Turtle hanya turun sedikit. Tanda pisah. 18. Nomor ini sepertinya mengejek Ningki. Bahkan jika itu adalah klan naga, aku akan kehilangan setidaknya 50 hingga 60 ribu HP dari serangan ini. Ningki berpikir dengan wajah pucat. Bahkan jika Penyu Penelan Naga bukanlah klan naga dan bonus kerusakan 3 kali lipat dari 18 telapak tangan penakluk naga tidak dapat diaktifkan, Doki pembunuh naga Ningki juga memiliki atribut mengabaikan baju besi. Kenapa dia hanya memberikan 18 damage pada pihak lain? Mungkinkah di tempat latihan pembunuhan monster, atribut Doki miliknya melemah atau bahkan dihilangkan? Untuk memastikan hal ini, Ningki menangani Penyu Penelan Naga sambil menanyakan sistem. 494. Sapi bodoh. Berengsek. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Penyu pemakan naga tidak tahu apa yang dia kutuk. Ia hanya tahu bahwa ia ingin memakan Ningki. Di matanya, Ningki adalah makan siang yang sangat lesat. Tiba-tiba ia membuka mulutnya dan kekuatan isap yang mengerikan muncul di mulut penyu pemakan naga. Ningki buru-buru mengeluarkan pedang pembunuh naga dan menebas kepala kura-kura itu. Seolah merasakan sedikit bahaya dari pedang pembunuh naga, Penyu Penelan Naga menyerah untuk melahap Ningki dan menarik kembali kepalanya ke dalam cangkangnya. Kemudian, Ningki menebas cangkang kura-kura itu dengan keras. Mendesis. Sebuah retakan muncul di cangkang kura-kura, Dan bila pedang pembunuh naga tenggelam tiga inci ke dalam cangkangnya. Tebasan itu telah mengurangi lebih dari seratus poin HP dari Dragon and Wolfing Turtle. Seperti yang diharapkan, bahkan pedang pembunuh naga telah melemah. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Lawannya memiliki 680 ribu HP, jadi dia harus menebas setidaknya 6.800 kali. Pengecut, jangan menjulurkan kepalamu jika berani. Ningki mencibir dan melompat ke punggung Penyu Penelan Naga, menebas dengan liar. Kura-kura penelan naga sepertinya merasakan bahaya dan memutar tubuhnya, mencoba melepaskan Ningki. Sayangnya, Ningki seperti seekor lalat. Tidak peduli bagaimana ayunannya, Ningki tidak akan turun. Setengah hari kemudian, HP Dragon and Wolfing Turtle mencapai batas sangat rendah. Pada saat ini, Ningki mendapat kilasan inspirasi. Segera, dia membeli kontrak hewan peliharaan iblis dari pasar pembunuhan naga dan menamparnya ke penyu yang menelan naga. Namun, hewan peliharaan iblis bangkit kembali. Ding! Peringatan, Tuan Rumah tidak diperbolehkan membuat kontrak dengan hewan peliharaan iblis dari tempat latihan pembunuhan monster. Sayang sekali. Ningki berpikir dalam hati. Jika dia bisa membawa penyu penelan naga ke Dongsuan, mungkin akan ada banyak keluarga yang memperebutkannya, dan dia bisa menjualnya dengan harga tinggi. Bagaimanapun, itu adalah binatang iblis yang telah punah. Setelah sekitar setengah hari, penyu pemakan naga menjerit dan jatuh di bawah pedang Ningki. Ia disiksa sampai mati oleh Ningki. Ding! Selamat, Tuan Rumah, karena berhasil membunuh bos binatang iblis tingkat 6, penyu penelan naga. Memperoleh 160 ribu EXP. Ningki melirik atributnya sendiri. Selama dia membunuh dua atau tiga lagi, dia akan bisa maju ke Dohuang bintang tujuh. Niu Dazuang berjalan di jalan-jalan sekte luar, matanya mencari target, pikirannya terus-menerus memikirkan metode yang diajarkan Ningki kepadanya. Ekspresi keraguan dan ketakutan muncul di wajahnya, tetapi untuk meningkatkan kekuatannya, Niu Dazuang mengertakkan gigi dan berjalan menuju murid sekte luar. Murid pelataran luar ini tidak lain adalah Lei Yong, murid pelataran luar yang menipu Ningki dan diberi pelajaran oleh Ningki. Eh, bukankah itu Niu Dazuang? Oh ya, itu dia. Kenapa aku merasa dia sedikit berbeda? Sepertinya kultivasi saya meningkat. Saya baru mengikuti magang senior saudara Ning selama 20 hari, namun kultivasi saya telah mencapai kemajuan seperti itu, ini benar-benar sebuah keberuntungan. Magang senior, saudara Ning pasti memberinya banyak pil. Banyak murid pelayan memandang Niu Dazuang dengan cemburu. Murid luar memandang Niu Dazuang dengan rasa ingin tahu, mencoba menebak apa yang sedang dia lakukan. Niu Dazuang berjalan ke punggung Lei Yong, ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba melompat dan memukul kepala Lei Yong dengan ruas jari telunjuknya. Ya Tuhan, apakah Niu Dazuang gila? Para murid pelayan dan murid luar di dekatnya melihat pemandangan ini dengan bingung. Lei Yong sedang berbicara dengan seseorang ketika dia tiba-tiba diserang, jadi dia berbalik ketakutan. Ketika dia mengetahui bahwa orang yang menyerangnya adalah yang terburuk di antara para murid pelayan, Niu Dazuang, dia berteriak dengan marah, beraninya kamu. Setelah berteriak, dia langsung memukul Niu Dazuang. Niu Dazuang tidak melawan, membiarkannya memukulnya. Dalam sekejap, Lei Yong membombardir Niu Dazuang dengan ratusan jurus. Senior apprentice, saudara Lei, hentikan. Murid luar yang sedang mengobrol dengan Lei Yong dengan cepat menghentikan Lei Yong. Lei Yong berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan, jangan hentikan aku, murid pelayan ini berani menyinggung atasannya, aku akan membunuhnya hari ini. Kakak magang senior, lihat siapa dia, dia sekarang adalah pelayan Ningki. Murid luar dengan cepat mengirimkan suaranya ke Lei Yong. Apa, Ningki? Mata Lei Yong menunjukkan sedikit ketakutan, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, ekspresinya berubah, jantungnya mulai berdetak kencang, dan sedikit keringat dingin muncul di dahinya. Banyak orang yang melihatnya sekarang, akan sangat memalukan jika dia pergi begitu saja, jadi Lei Yong ragu-ragu sejenak, lalu bertanya kepada Niu Dazuang dengan dingin, apakah Ningki memintamu untuk memukuliku? Niu Dazuang berkata dengan suara rendah, tidak. Katakan saja padaku, jika kamu memberitahuku, aku akan berbalik dan pergi. Lei Yong mengumpat dalam hatinya, untuk sesaat dia tidak tahu harus mencari jalan keluar kemana. Sambil mengertakkan gigi, Lei Yong berbalik dan pergi. Murid luar lainnya melirik ke arah Niu Dazuang, lalu dengan cepat mengejar Lei Yong. Niu Dazuang, apa yang kamu lakukan? Seorang murid luar maju dan bertanya. Niu Dazuang menggelengkan kepalanya, berdiri, dan pergi. Semua orang mengira Niu Dazuang terkena stroke, tetapi mereka tidak menyangka dia akan keluar lagi keesokan harinya, menggunakan metode lama yang sama untuk membuat marah murid luar, dan kemudian dipukuli. Pada awalnya, murid luar yang mengalahkan Niu Dazuang takut Ningki akan membela Niu Dazuang, tetapi Ningki tidak melakukan apapun. Di hari ketiga, Niu Dazuang keluar lagi. Kali ini, dia keluar di pagi hari, dan kembali di malam hari dengan luka di sekujur tubuhnya. Karena semua orang sudah tahu bahwa Ningki tidak akan membela dia, jadi selama Niu Dazuang tidak dipukuli sampai mati, mereka tidak akan menahan diri seperti yang mereka lakukan di beberapa hari pertama. Lambat laun, Niu Dazuang mendapat julukan, sapi konyol. Itu karena dia pernah memprovokasi seorang tetua biasa. Jika bukan karena Ningki, dia pasti sudah dipukuli sampai mati oleh orang yang lebih tua. Setelah itu, murid luar akan mengambil jalan memutar setiap kali mereka melihat Niu Dazuang. Pada saat yang sama, mereka juga menyadari bahwa Niu Dazuang menjadi agak tidak terduga di mata mereka. Setiap kali dia terluka parah, dia akan keluar keesokan harinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pernahkah Anda mendengar, tim upeti berangkat hari ini? Penatuan Utau memimpin tim, dan kali ini, upetinya sepuluh kali lipat dari biasanya. Untuk beberapa tahun ke depan, kita mungkin hanya bisa makan bubur. Ini semua salah Sentuyuanba, jika bukan karena dia, kita tidak akan begitu sengsara. Karena Ningki sebelumnya telah memotong lengan lebih dari seratus orang, dia sengaja dipilih untuk dilupakan. Kali ini, ketika tim upeti berkumpul, hal itu dikenang oleh semua orang. Mereka semua mengeluh tentang Sentuyuanba, tapi kali ini, mereka tidak berani memasukkan Ningki ke dalam omelannya. Jangan katakan lagi, sapi konyol ada di sini lagi. Seseorang berteriak, dan sekelompok murid luar melarikan diri setelah mendengar berita itu. Meski Niu Dazuang tidak membalas, sikap seperti itu membuat hati orang berdebar-debar. Ini tidak akan berhasil, mereka sudah berhenti memukulku. Niu Dazuang melihat pemandangan ini dengan kecewa. Fisik Dewa Perangmu juga telah mencapai tingkat keempat yang sebenarnya. Mendengar suara ini, Niu Dazuang buru-buru menoleh dan berkata dengan heran, Tuan. Sudah ku bilang sebelumnya, jangan panggil aku Tuan di luar. Wajah Ningki menjadi gelap. Niu Dazuang buru-buru menganggup dan berkata, Saya mengerti, Mas. Tuan Muda. Aku akan pergi ke klan Naga Redboot. Selama periode waktu ini, jagalah klan. N, jangan abaikan kultifasimu. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. 495. Lembah Naga Ungu. Sekte Awan meningkat. Sekte Dalam. Wajah Nutau gelap. Di belakangnya berdiri Hua Siri, Hua Hu Sang, dan tujuh atau delapan penjabat tetua. Wu Hu, Sima Lin, dan Xia Bing termasuk di antara mereka. Lin Deng, penjabat Penatua yang menegur Ningki karena memotong ratusan lengan, perlahan melangkah maju dan berkata, Penatuanu, sudah waktunya. Nutau berkata dengan acuh tak acuh, tunggu sebentar lagi. Ya. Lin Deng mengangguk. Semua orang bingung. Mereka tidak tahu siapa yang ditunggu Nutau. Hanya Hua Siri dan Hua Hu Sang yang tahu. Segera, Ningki datang dari jauh dan mendarat di depan Nutau. Dia tersenyum dan berkata, Semua orang telah menunggu lama sekali. Itu Ningki. Semua orang terkejut. Penatua Sentu baru saja ditindas oleh suku Naga Ungu. Bukankah Ningki masuk ke dalam jebakan? Wu Hu berkata dalam hatinya. Dia kemudian memandang Xia Bing dan Sima Lin dan menemukan bahwa mata mereka juga dipenuhi keraguan. Wajah Lin Deng berwarna hijau. Dia tidak menyangka Penatuanu telah menunggu Ningki. Yang membuatnya semakin tidak senang adalah Ningki sudah menjadi Dohuang Bintang Tujuh. Nutau menatap Ningki dengan dingin, keterkejutan muncul di matanya. Dohuang Bintang Tujuh. Ekspresi Hua Hu Sang juga berubah saat dia meraum di dalam hatinya, kenapa dia menerobos lagi. Hua Siri melirik Ningki, keterkejutan di hatinya semakin meningkat. Kecepatan latihan Ningki terlalu cepat. Hua Hu Sang curiga Mengkingling secara pribadi mulai mengajar Ningki. Anak ini adalah Dohuang Bintang Tujuh. Aku ingat dia hanyalah seorang Dohuang Puncak sebelum memasuki tanah terlarang tulang layu. Sudah berapa lama? Sungguh kecepatan terobosan yang mengerikan. Pantas saja dia memiliki token Gio Pusat. Saya khawatir tidak akan lama lagi dia akan diterima sebagai murid oleh salah satu tetua. Penjabat tetua lainnya juga mulai memperhatikan budidaya Ningki. Mereka tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi terkejut saat mereka menatap kosong ke arah Ningki. Wu Hu membuka mulut untuk bertanya, tapi Nu Tao sudah bergerak. Nu Tao samar-samar menatap Ningki. Dia dengan santai melemparkan sesuatu ke udara. Dalam sekejap, kapal itu berubah menjadi kapal raksasa. Dibandingkan dengan kapal Mengkingling, kapal raksasa ini jauh lebih kecil. Ayo pergi. Nu Tao berkata dengan tenang. Dengan itu, dia langsung terbang ke kapal. Hua Siri dan Hua Hu Sang mengikuti dari belakang. Melihat ini, Wu Hu mengambil kesempatan untuk terbang ke sisi Ningki dan berkata dengan lembut, Apakah Anda berencana untuk menyelamatkan Penatua Sentu? Ningki tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Wu Hu sedikit cemas, jangan lakukan hal bodoh, atau kami juga akan terlibat olehmu. Jangan khawatir, Penatua Wu Hu. Saya tidak akan melakukan hal bodoh. Ningki tertawa. Ketika Wu Hu melihat ini, dia menutup mulutnya. Namun, masih ada sedikit keraguan di matanya. Bukan karena dia tidak ingin Ningki kembali hidup-hidup, Tetapi jika Ningki secara tidak sengaja membuat marah suku Naga Ametis, Dia takut kelompoknya akan terlibat juga. Ketika Ningki tiba di kapal, Nutau dan dua lainnya sudah menghilang. Yang lain juga memasuki kabin. Mengobrol. Siabing berjalan ke sisi Ningki dan berkata dengan acuh tak acuh. Ningki mengangguk, dan keduanya berjalan berdampingan menuju haluan. Di loteng kapal perang, Nutau dan dua lainnya dengan dingin melihat ke belakang Ningki dan Siabing. Tuan, anak ini seharusnya menjadi murid penerus, kan? Hua Siri berkata dengan lembut. Nutau mengangguk dengan acuh tak acuh. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi penerus penatuameng. Hua Hu siang memandang Ningki dengan sangat cemburu. Dia meraung di dalam hatinya. Dia telah memasuki Klautri Singsek untuk menjadi penerusnya, Tapi dia tidak menyangka Ningki akan selangkah lebih maju darinya. Terlebih lagi, Ningki adalah musuhnya. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabiknya. Jika dia dibiarkan terus seperti ini, aku khawatir. Hua Siri berkata dengan lembut. Jangan khawatir. Kali ini, perjalanannya ke suku Naga Kecubung tidak akan semulus itu. Nutau tertawa dingin dan berbalik untuk pergi. Ketika Hua Siri dan Hua Hu siang mendengar ini, mereka sedikit terkejut. Mata mereka dipenuhi dengan sukacita. Kenapa orang itu belum keluar? Uma Fengling telah lama menunggu di pegunungan Sekte Luar Sekte Klautri Sing. Dia melihat murid Sekte Luar Sekte Klautri Sing keluar masuk setiap hari. Namun, Ningki tidak termasuk di antara mereka. Semakin lama dia menunggu, dia menjadi semakin cemas. Dia sangat ingin tahu bagaimana Ningki berhasil selamat dari serangannya. Tiba-tiba, Uma Fengling melihat sebuah kapal perang terbang keluar dari Klautri Sing Sekte. Ada dua sosok berdiri di depan kapal perang. Bukankah salah satu dari mereka adalah pria yang dia tunggu-tunggu? Uma Fengling secara naluriya ingin menyerang, tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa ada Douzong berdiri di samping Ningki. Terlebih lagi, kemunculan kapal perang membuatnya sadar kembali. Kapal perang badai, ini adalah kapal perang penatuan Nutau dari Sekte Klautri Sing. Ingatan Uma Ji melonjak. Sebagai seorang pembunuh, kakeknya tidak hanya mengajarinya cara membunuh, tapi dia juga mengajarinya banyak hal tentang Dongsuan. Dia juga mengajarinya informasi tentang berbagai orang untuk mencegahnya menabrak tembok secara tidak sengaja. Di antaranya adalah informasi tentang Nutau. Uma Fengling menghentakkan kakinya dengan marah. Dia menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan dirinya dan mengikuti di belakang Storm Battleship, menunggu kesempatan untuk menyerang. Apakah kamu akan pergi ke klan Naga Redboot kali ini untuk menyelamatkan Penatua Sentu? Xia Bing bertanya dengan tenang. Ya, Ningki mengangguk. Beritahu aku jika kamu butuh bantuan. Xia Bing tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Mungkinkah Penatua Xia Bing menyukai guru? Ningki menoleh untuk melihat punggungnya, tenggelam dalam pikirannya. Bagian paling selatan Dongsuan dikenal sebagai Salteran Wastelen. Ada banyak binatang iblis, tapi tidak ada kerajaan manusia atau sekte manusia. Medannya berbahaya, dan pemandangan paling umum adalah klan Naga yang melintas di langit. Ada ratusan spesies klan Naga yang tinggal di sini, mulai dari tingkat 1 hingga tingkat 8. Meski begitu, banyak ahli datang ke sini tanpa henti untuk mendapatkan sumber daya budidaya yang kaya. Seiring waktu, para ahli ini berkumpul dan membentuk kekuatan dengan berbagai ukuran. Namun, terlepas dari apakah mereka binatang iblis, klan Naga, atau ahli manusia, mereka harus memberi penghormatan kepada penguasaan negeri ini, klan Naga Red Booth setiap tahun. Kalau tidak, mereka tidak punya hak untuk hidup. Pada saat ini, sebuah kapal perang memasuki langit di atas Salteran Wastelen. Kapal perang ini begitu besar sehingga manusia dan binatang iblis di darat bisa merasakan sedikit tekanan meskipun mereka berada jauh. Itu adalah tim penghormatan dari sekte Cloud Reasing. Namun, kali ini mereka harus membayar upeti sepuluh kali lipat. Hei hei, apakah mereka bisa mengumpulkannya? Siapa yang meminta sekte Cloud Reasing untuk menghasilkan orang gila? Seorang Dao Song belaka yang berani menyerang klan Naga Red Booth. Sekarang Jing Wuming telah menekannya. Jika sekte Cloud Reasing tidak dapat mengumpulkan upeti, nasib mereka akan menyedihkan. Di darat, beberapa Dohuang menyaksikan kapal perang dan berbicara dengan suara pelan. Di samping mereka terdapat beberapa binatang iblis peringkat enam. Mereka akan segera tiba. Semua orang, termasuk Nutau, datang ke geladak. Segera, dua puncak yang mengjulang tinggi muncul di depan mereka. Kedua puncak ini seperti sebuah pintu besar. Kadang-kadang, anggota klan Naga terbang masuk dan keluar. Kami telah sampai di lembah Naga Red Booth. 496. Kakak, Sekte Cloud Reasing datang untuk memberi penghormatan. Semut-semut ini, jika kali ini mereka tidak membawa cukup upeti, saya akan memakannya. Beberapa Naga Red Booth terbang di atas kapal perang dan memandang kelompok Ningki dengan jijik. Ningki mengamati mereka dan menyadari bahwa Naga kecubung berwarna ungu. Sisik Naga mereka sepertinya memiliki duri yang tumbuh, seperti duri. Tanduk Naga mereka tembus cahaya, seperti dua batu kecubung. Selain kedua Naga ini, Naga lainnya juga memandang mereka dengan jijik. Namun, Ningki memperhatikan bahwa mereka tidak berani berjalan bersama, Naga Red Booth. Sebaliknya, mereka justru menjaga jarak. Jelas sekali, Naga-naga ini hanyalah ras tambahan dari suku Naga Red Booth. Kita hanya bisa berjalan kaki di sini, kata Nu Tao dengan tenang. Nu Tao berkata dengan lemah. Setelah itu, dia mengambil kapal perang tersebut dan terbang menuju tanah. Semua orang mengikutinya dari dekat. Di belakang mereka, Wuma Fengling bersembunyi di udara, menatap punggung Ningki dengan enggan. Aku tidak menyangka mereka akan datang ke suku Naga Red Booth. Kakek berkata bahwa teknik penyembunyianku tidak sempurna. Jika aku bertemu dengan Naga Level 8, aku akan ketahuan. Haruskah aku mengikuti mereka di? Wuma Fengling mengalami konflik. Melihat kelompok Ningki akan menghilang dari pandangannya, dia mengertakkan gigi dan mengikuti. Biarkan dia menunggu di luar selama 10 hari atau setengah bulan lagi. Dia tidak akan melakukan itu. Hanya ketika mereka mendarat di tanah mereka baru bisa merasakan dahsyatnya kedua gunung tersebut. Gunung-gunung itu beberapa kali lebih besar dari seluruh gunung di Sekte Cloud Reasing. Sepanjang perjalanan, mereka sesekali melihat patung suku Naga Red Booth berdiri di kedua sisi pegunungan. Mata mereka sepertinya tertuju pada kelompok Ningki. Terlebih lagi, suku Naga terbang di atas kepala mereka dari waktu ke waktu. Terkadang, beberapa suku Naga sengaja terbang rendah di atas kepala mereka. Ekor mereka bahkan menyisir rambut lindeng. Kecuali Nutau dan Ningki, yang lainnya merasa tidak nyaman. Jantung mereka berdebar kencang. Mereka berdoa dalam hati, berharap upeti akan berjalan lancar dan mereka dapat kembali ke Cloud Reasing Sek sesegera mungkin. Setelah berjalan sekitar 300 li, Ningki melihat sebuah kota besar di depan mereka. Legenda mengatakan bahwa kota dari tiga suku Naga besar itu seperti suku manusia. Aku tidak menyangka suku Naga Red Booth juga akan seperti ini. Seru Wu-hu. Si Marin tertawa ringan. Kota besar ini diperuntukkan bagi suku Naga yang bisa berubah menjadi manusia. Kamu akan lebih terkejut lagi saat masuk. Oh, Apa yang dia katakan? Wu-hu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ia mengetahui bahwa si Malin pernah ke sini sekali. Kamu akan tahu begitu kamu masuk. Si Malin tersenyum. Cih, Kamu masih membuatku tegang. Wu-hu mengerutkan bibirnya dengan jijik. Tidak lama kemudian, semua orang sampai di gerbang kota. Ketinggian kota besar ini jauh melebihi ketinggian istana Suci Fang yang pernah dilihat Ningki sebelumnya. Di gerbang kota, ada dua pemuda berdiri dengan ekspresi serius. Ketika mereka melihat Ningki dan yang lainnya, ekspresi mereka sedikit berubah. Salah satu dari mereka melangkah maju dan memarahi, ini lembah naga. Apa yang kalian lakukan semut di sini? Ningki melihat sekilas atributnya dan menemukan bahwa dia juga manusia. Beraninya dia menyebut mereka semut. Sekte Kludrising hadir untuk memberi penghormatan. Nu Tao berkata dengan tenang. Ketika pemuda itu mendengarnya, dia mencibir dan menunjuk ke belakang. Saat itulah gerbang perlahan terbuka. Di saat yang sama, Wu Ma Feng Ling memasuki gerbang terlebih dahulu. Bahkan Nu Tao tidak memperhatikannya. Semua orang mengikuti Nu Tao ke lembah naga. Baru pada saat itulah Wu Hu mengerti mengapa si Malin mengatakan bahwa mereka akan masuk. Setelah itu, dia semakin terkejut. Tempat ini tidak berbeda dengan kota manusia biasa. Jika bukan karena suku naga dengan dua tanduk naga berjalan melewati mereka, dia akan mengira bahwa dia telah tiba di ibu kota Kekaisaran Jiu Shu. Selain itu, masih banyak manusia lain di jalanan yang seperti mereka. Nu Tao, kamu akhirnya sampai di sini. Raungan keras datang dari jauh. Naga emas merah melesat mendekat. Saat hendak mendarat di tanah, ia langsung berubah menjadi raksasa emas kecil dengan tubuh bagian atas telanjang. Wu Hu dan tetua di akun lainnya mau tidak mau mundur dua atau tiga langkah. Tekanan yang datang dari pihak lain terlalu mengerikan. Suku naga peringkat delapan. Uma Fengling bereaksi dengan cepat. Dia berbalik dan melarikan diri. Nu Tao tersenyum dan berkata, Cijin, bawa kami menemui Tuan Muda Wuming. Apakah kamu akan membayar upeti sepuluh kali lipat kali ini? Jika tidak, tidak perlu menemui Tuan Muda. Cijin memandang Nu Tao dengan curiga. Tentu saja. Nu Tao mengangguk. Senyuman tipis muncul di wajah Cijin saat dia mendengar ini, kalau begitu ikuti aku. Kelompok itu mengikuti di belakang Cijin untuk beberapa saat. Manusia dan naga di dekatnya secara tidak sadar akan bergerak ke samping ketika mereka melihat Cijin. Pada saat yang sama, mereka akan melihat kelompok Ningki dengan tatapan jahat. Ningki tidak tergerak. Namun, Hua Wuxiang, yang memiliki tingkat kultivasi terendah di antara mereka, merasa tidak nyaman. Dia tanpa sadar menatap Ningki dan melihat Ningki tersenyum tipis, mengabaikan tatapan mereka. Ekspresi Hua Wuxiang sedikit berubah. Dia segera mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya. Pada saat yang sama, dia mengutuk dalam hatinya, kamu masih tidak takut bahkan pada saat ini. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa tersenyum nanti. Di bawah kepemimpinan Cijin, semua orang tiba di depan sebuah istana yang sangat mewah. Di gerbang istana berdiri dua barisan penjaga. Mereka semua memiliki tanduk naga ungu di kepala mereka. Jelas sekali, kelompok orang ini berasal dari suku naga ametis. Mereka semua adalah bos tingkat tujuh dari suku naga kecubung. Bukankah terlalu berlebihan jika menggunakan mereka sebagai penjaga? Mata Ningki bersinar karena emosi. Setelah itu, Cijin membawa mereka ke istana. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah aula besar dan melihat seorang pemuda berusia dua puluhan. Pemuda ini mengenakan jubah ungu dan berkulit putih. Dia tersenyum tipis. Jika mereka tidak mengetahui bahwa pemuda ini bukan manusia, mereka tidak akan mengenalinya. Pemuda ini adalah Livellestone, peringkat ke-38 dalam daftar Fana. Tuan Muda, saya sudah membawanya. Cijin berjalan ke arah Livellestone, ekspresi hormat di wajahnya. MHM. Livellestone menganggup, tatapannya menyapu wajah semua orang. Saat Nutau hendak berbicara, tatapan Livellestone berhenti pada Ningki. Kaulah orang yang disebutkan Mengkingling, orang yang datang untuk menebus tuanmu. Ketika Cijin mendengar ini, dia memandang Ningki dengan bingung. Tebus guru, dia tidak bisa bereaksi untuk sesaat. Benar saja, Ningki ada di sini untuk menyelamatkan Sentu Yuanba. Saya tidak pernah berpikir bahwa Penatua Meng akan menyambutnya atas namanya. Uhu dan para tetua pengelola lainnya berpikir dengan kaget. Nutau dan yang lainnya sudah lama mengetahui masalah ini. Namun, karena Livellestone tidak berniat menanyakan tentang upeti, mereka dengan senang hati menurutinya. Hua Hu Xiang memandang Ningki dengan ekspresi sombong. Itu aku. Ningki mengangguk. Apakah kamu membawa buah darah naga? Ton yang tak bernyawa bertanya. Ya saya lakukan. Kata Ningki. Bawakan. Ton yang tak bernyawa tersenyum tipis. Ningki dengan tegas mengeluarkan buah darah naga dan menyerahkannya pada duri tak bernyawa. Karena mereka sudah ada di sini, tidak ada gunanya menyembunyikan apapun. Menerima buah itu, bibir Livellestone melengkung ketika dia berkata, satu saja tidak cukup. Orang ini menarik kembali kata-katanya. 497. Berali dari tamu menjadi tuan rumah. Tuan muda Wu Ming, bukan itu yang Anda katakan pada penatua Meng sebelumnya, kan? Ningki tersenyum tipis. Ton yang tak bernyawa mengerutkan ke Ning karena terkejut. Melihat Ningki dengan acu tak acu, dia berkata, apa yang saya katakan kepada Mengkingling adalah urusan saya. Apa yang saya katakan kepada Anda sekarang adalah urusan Anda. Tidakkah Anda ingin menyelamatkan tuan Anda? Kalau begitu bawakan aku 50 buah darah naga dan aku akan melepaskannya. Dengan itu, dia tersenyum dan membalik telapak tangannya. Buah darah naga menghilang. Mendengar ini, bibir Cijin membentuk senyuman sinis. Awalnya, Wu dan yang lainnya terkejut karena Ningki telah mengeluarkan satu buah darah naga. Ketika mereka mendengar Liefelestone meminta 50 lagi, mereka ternganga. Hua Wuxiang memandang Ningki dengan sombong. Jadi, Grandmaster sudah tahu bahwa Jing Wu Ming tidak berniat melepaskan Sen Tuyuan Ba. Sebagai muridnya, kamu telah masuk ke dalam perangkapnya. Jelas sekali bahkan pemimpin klan Cloud Rishing pun mungkin tidak mampu menghasilkan 50 buah darah naga. Bagaimana mungkin Ningki memilikinya? Nu Tao sedikit menyipitkan matanya, sudut mulutnya tampak tersenyum tipis. 50 buah darah naga. Jadi, orang itu berbohong ketika dia memberitahu Penatua Meng bahwa dia akan melepaskan guruku selama aku memberinya satu buah darah naga. Aku yakin dia tidak hanya mempermainkanku ketika dia bertanya padaku untuk menemani tim upeti di sini. Memikirkan hal ini, pikiran Ningki menyapu dua peluru pembunuh naga tertinggi yang tergeletak diam di dalam kantong luar angkasa, dan kepercayaan dirinya sedikit meningkat. Ningki tersenyum dan berkata, Saya memiliki 50 buah darah naga, tapi mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Apa? Dia benar-benar memiliki 50 buah darah naga. Apakah kamu bercanda? Dari ekspresinya, sepertinya dia tidak berpura-pura. Anak ini benar-benar menemukan begitu banyak buah darah naga di tanah terlarang tulang kering. Nu Tao dengan curiga memandang Ningki. Hua Hu Xiang tidak mau mempercayainya dan berkata, Kamu berbicara omong kosong. Tidak ada seorang pun yang berminat untuk memperhatikannya. Mereka semua menatap kosong ke arah Ningki. Livelliston mengerutkan kening, dengan dingin menatap Ningki. Ekspresi Ningki tetap tidak berubah saat dia tersenyum tipis. Pada saat ini, Ningki merasakan suatu kekuatan menyelidiki tubuhnya. Dia tersenyum di dalam hatinya. Pihak lain telah mengambil umpannya. Benar saja, Jing Wu Ming mengambil dua langkah ke depan setelah gagal menemukan jejak cincin alam semesta di tubuh Ningki. Dia satu kepala lebih tinggi dari Ningki, dan dia menatap Ningki dari atas. Dengan suara dingin, ia bertanya, Kau hanyalah Dohuang bintang tujuh. Bagaimana kau bisa menemukan lima puluh buah darah naga di tanah terlarang tulang layu? Tuan muda, dia pasti berbohong. Biarkan saya memakannya. Cijin maju selangkah dan menatap tajam ke arah Ningki. Aura yang melonjak itu seperti gelombang pasang yang menerjang semua orang. Wu Hu dan para tetua pengelola lainnya, kecuali Lindeng, semuanya mundur selangkah tanpa sadar sebelum mereka bisa menahan Aura Cijin. Liefelestone dengan dingin menatap ke arah Crimson Gold, mengagetkan Crimson Gold, yang berbalik dengan ekspresi jelek. Setelah itu, Liefelestone diam-diam memperhatikan Ningki, menunggu jawabannya. Ningki tertawa dingin di dalam hatinya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Bagaimana saya mendapatkan buah darah naga adalah urusan saya. Anak itu mencoba memprovokasi Liefelestone. Wu Hu memandang Ningki dengan gelisah, berusaha mati-matian untuk memberi isyarat kepadanya dengan matanya. Elder Nutao, cepat dan suruh dia tutup mulut. Jika Liefelestone marah, kita semua akan mati di sini, kata Sifeng. Lindeng mau tidak mau mengirimkan suaranya ke Nutao. Nutao menyipitkan matanya, tidak diketahui apakah dia mendengar transmisi suara Lindeng atau tidak. Melihat ini, Lindeng hanya bisa melihat reaksi Liefelestone. Sambil tersenyum, Liefelestone melepaskan niat membunuh yang mengamuk yang mengunci Ningki. Apakah kamu tidak takut mati? Mati, tentu saja aku takut mati. Ningki berkata dengan serius. Setelah berhenti sejenak, sedikit rasa bangga muncul di mata Liefelestone. Ia kemudian melanjutkan, Namun, aku lebih baik mati berdiri daripada berlutut. Liefelestone, kau harus membunuhku atau menepati janjimu untuk mengambil buah darah naga itu dan melepaskan tuanku. Dia lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Cara Nutao memandang Ningki sedikit berubah. Sekarang, dia sepertinya memahami karakter Ningki. Dia mungkin satu-satunya Dohuang yang bisa mengatakan kata-kata seperti itu di depan Jing Wu Ming. Wu Hu berpikir sendiri dengan kaget. Hua Siri dan Hua Hu Xiang saling bertukar pandang. Kemudian, Hua Siri mengirimkan transmisi suara, anak ini hanya menggertak. Dengan kepribadian Jing Wu Ming, dia pasti sudah mati. Saya harap begitu. Hua Hu Xiang mengangguk. Dia tidak percaya omong kosong Ningki. Siapa yang lebih memilih mati berdiri daripada berlutut. Penatu Asentu seharusnya tidak menyesal bahkan jika dia meninggal, pikir Siabing dalam hati sambil menatap Ningki. Siabing memandang Ningki dengan kilatan di matanya saat dia berpikir sendiri. Liefelestone menatap Ningki selama waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Semua orang menjadi gugup. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Liefelestone hendak menyerang Ningki, namun, Liefelestone berkata dengan acuh-ta'acuh, Tuanmu membunuh tiga naga duri ungu milikku dan saat ini dipenjara-dipenjara draconik. Dengan budidayanya, dia bisa bertahan sepuluh hari lagi paling banyak. Jika kamu benar-benar ingin menyelamatkan Tuanmu, serahkan buah darah naga, dan aku akan memenuhi janjiku. 50 buah darah naga. Ningki bertanya sambil tersenyum tipis. Tentu saja. Tuan yang tak bernyawa mengangguk. Apakah semut ini benar-benar memiliki 50 buah darah naga? Ketika Crimson Gold melihat Liefelestone dengan sungguh-sungguh bernegosiasi dengan Ningki, dia merasa gugup. Namun, ketika dia teringat bahwa kecerdasan Tuan Mudanya jauh melebihi kecerdasan naga biasa dan menyaingi klan paling licik di umat manusia, emas merah tidak punya pilihan selain memercayai penilaian Liefelestone. Memikirkan hal ini, Crimson Gold menjadi bersemangat. Jika suku naga berduri ungu memperoleh 50 buah darah naga sekaligus, dia akan mendapatkan setidaknya satu, bukan? Bagi ras naga, buah darah naga adalah obat suci. Tidak ada pil obat tingkat surga yang bisa dibandingkan dengan buah darah naga. Inilah sebabnya mengapa ras naga di tanah terlarang tulang kering begitu kuat sehingga bahkan ketiga leluhur ras naga pun tidak berani masuk begitu saja. Kalau tidak, bagaimana Rising Cloud Sek bisa melindungi tanah terlarang tulang kering? Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan 50 buah darah naga. Kamu mengingkari janjimu dulu. Aku hanya akan memberimu satu buah darah naga sesuai kesepakatan. Ningki mencibir. Anda. Ton yang tak bernyawa berteriak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ningki akan begitu tidak menghormatinya setelah dia berbicara dengan sopan kepadanya. Kamu apa? Bunuh aku. Saya khawatir tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan 50 buah darah naga dari tanah terlarang tulang kering di masa depan. Ningki membalas tanpa rasa takut. Livelliston terkejut saat mendengar kata-kata Ningki. Meskipun dia belum memastikan apakah Ningki memiliki 50 buah darah naga atau tidak, dia menduga bahwa sekte awan meningkat telah menuai panen yang melimpah kali ini. Kalau tidak, Rising Cloud Sek tidak akan pernah setuju untuk menukar satu buah dragon blood dengan Dozong bintang tujuh. Ini adalah kesepakatan yang merugikan. Dia hanya mengizinkan Ningki menemani tim upeti untuk melihat apakah buah darah naga benar-benar ada. Dia juga ingin mengunci murid orang itu di penjara draconik. Hanya dengan begitu dia bisa memadamkan amarahnya. 498. Tawar menawar. Apakah maksud Ningki dia punya cara khusus untuk mencuri buah darah naga dari tanah terlarang tulang kering? Mata Nutawo berangsur-angsur menjadi serius. Jika itu masalahnya, rencananya harus diubah. Orang ini menggertak. Ketidakpercayaan memenuhi mata Hua Wushang saat dia memandang Ningki. Dia ingin mengingatkan Liefelestone agar tidak tertipu oleh Ningki, tapi ketika dia mempertimbangkan sifat marah Liefelestone, dia menelan kata-katanya. Untuk bisa mempertahankan sikap seperti itu di depan Liefelestone, aku bukan tandingannya. Wu Hu tertawa getir di dalam hatinya. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa hati Ningki jauh lebih kuat daripada hatinya. Meskipun dia dan Jingwu Ming sama-sama Dozong, dia tidak berani berbicara kepada Jingwu Ming dengan cara seperti itu. 40. Kata Ton yang tak bernyawa setelah beberapa waktu. 1. Ningki tersenyum. 35. Ton yang tak bernyawa memandang Ningki. 1. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. 2. 2. Jika kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan 2, maka tidak perlu bicara lagi. Liefelestone bertanya dengan tenang, menekan amarah di hatinya. 2. Karena Tuan Muda tak bernyawa berada di peringkat ke-38 dalam peringkat Fana, aku menyetujui persyaratanmu. Namun, aku ingin bertemu Tuanku terlebih dahulu. Ningki tersenyum. Dia benar-benar mendapatkan lebih dari satu buah darah naga. Sepertinya Sekte Cloud Rising telah memperoleh banyak hal kali ini. Liefelestone menyipitkan matanya, keterkejutan muncul di tatapannya saat dia melihat ke arah Ningki. Ketika Nutau dan yang lainnya mendengar bahwa Ningki telah menyetujui permintaan Liefelestone untuk dua buah darah naga, mereka tidak bisa lagi tetap tenang. Gelombang besar melanda hati mereka. Dalam 100 tahun terakhir, produksi buah Dragon Blood menjadi sangat rendah. Hanya sekitar 20 buah Dragon Blood yang muncul. Dengan banyaknya naga di dunia, jumlahnya tidak cukup untuk dibagikan. Hasilnya, buah darah naga telah menjadi salah satu dari sedikit buah roh yang bahkan harus dilihat oleh ketiga klan naga. Namun, Ningki membawa lebih dari satu buah darah naga. Jika apa yang dia katakan itu benar dan Ningki memiliki 50 buah darah naga, bahkan Nutau pun akan ngiler. He he, lihat tuanmu, tentu. Ton yang tak bernyawa tersenyum tipis. Ningki menjadi semakin waspada. Dia tidak percaya bahwa orang yang pernah mengingkari janjinya akan berkompromi dengan mudah. Terlebih lagi, orang ini adalah tuan muda dari suku naga Redboot, peringkat ke-38 dalam peringkat tuan muda, suku naga yang memandang manusia sebagai semut. Benar saja, Liefelestone melanjutkan, jika kamu memberiku 50 buah dragon blood, aku akan meminta seseorang membawa tuanmu keluar sekarang. Namun, jika kamu hanya punya dua, kamu harus mencarinya sendiri. Kamu hanya punya waktu 10 hari. Setelah 10 hari, aku akan mengunci lembaga pemasyarakatan draconik. Namun, semut sombong itu mungkin tidak akan bertahan 10 hari. Penjara draconik. Ningki merenung beberapa saat, lalu mengangguk, Oke. Tuan muda, Cijin mengerutkan kening dan melangkah maju. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Ton yang tak bernyawa dengan tenang melambaikan tangannya. Lalu, dia melihat ke arah Nutau. Apakah sekte Cloud Risingmu membawakan cukup banyak upeti? Tuan muda Wu Ming, mereka semua ada di sini. Nutau mengeluarkan cincin alam semesta. Pada saat yang sama, Wu Hu dan sesepuh lainnya melangkah maju dan masing-masing mengeluarkan cincin alam semesta. Nutau kemudian menyerahkan ke sembilan cincin alam semesta kepada Liefelestone. Sebenarnya ada sembilan cincin alam semesta di dalamnya. Jumlah upeti 10 kali lipat bukanlah masalah kecil. Guru benar-benar telah menyebabkan sekte Cloud Rising menderita kerugian besar kali ini. Ningki tiba-tiba merasa ada alasan mengapa murid-murid itu menjadi begitu marah. Baiklah, ikuti aku. Setelah memeriksa cincin alam semesta, Liefelestone melemparkannya ke Cijin. Dia kemudian tersenyum pada Ningki dan berbalik untuk pergi. Melihat ini, Ningki mengikutinya. Kami. Saat Lindeng hendak menanyakan apakah mereka harus kembali, Nutau sudah mulai berjalan mengejar Liefelestone. Semua orang tidak punya pilihan selain mengikuti. Wuhu mengirimkan transmisi suara ke Siabing. Aku mendengar bahwa lembaga pemasyarakatan draconik Klan Naga berduri ungu tidak hanya memenjarakan pengkhianat Klan Naga tetapi juga banyak binatang iblis yang menolak tunduk pada Klan Naga. Binatang iblis yang bahkan tidak takut pada Klan Naga setidaknya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tahap metamorfosis dan memperoleh kecerdasan bukan. Salah satu dari binatang iblis ini adalah keberadaan yang menakutkan di antara mereka yang memiliki tingkat budidaya yang sama. Meskipun budidaya Ningki meningkat pesat, dia hanyalah Dohuang bintang tujuh. Anggota terlemah dari lembaga pemasyarakatan draconik adalah Naga, binatang iblis, dan manusia. Bahkan anggota terlemah dari lembaga pemasyarakatan draconik pun berada di peringkat tujuh Doh Song. Apakah menurut Anda Ningki dapat mengeluarkan penatu asentu? Ekspresi Siabing sedikit berubah saat dia menjawab, Ningki tidak punya pilihan selain setuju. Liefelestone sedang mengujinya. Mencuri buah draconik di tanah terlarang tulang layu seratus kali lebih berbahaya daripada penjara draconik. Jika Ningki bisa tidak keluar. Hah! Wu Hu menghela nafas dalam hati saat mendengar kata-kata Siabing. Tidak lama kemudian, semua orang sampai di tanah datar. Tanahnya ditutupi batu berwarna coklat kemerahan, dan mereka tidak bisa melihat ujungnya. Tanah datar ini jelas masih berada di dalam istana, jadi bisa dibayangkan betapa besarnya istana ini. Di tengah-tengah tanah datar, ada pintu masuk yang masuk jauh ke dalam tanah. Pintu masuk ini tingginya 30 zang dan lebar 30 zang, dan dikelilingi oleh api yang berkobar. Ketika jarak mereka masih 100 zang, mereka sudah bisa merasakan suhu api yang mengerikan. Itu tidak kalah dengan strain flames biasa. Di samping pintu masuk, ada dua naga Red Boot yang sedang tidur. Tubuh mereka bahkan lebih besar dari pintu masuk, dan aura menakutkan dari tubuh mereka memberitahu semua orang bahwa mereka setidaknya berasal dari ras naga pangkat 8 seperti Cijin, atau bahkan mungkin dari ras naga pangkat 9. Kedua naga duri ungu yang menjaga penjara naga membuka mata mereka sedikit. Setelah melirik Lievele Stone, mereka tidak berdiri untuk menyambutnya. Sebaliknya, mereka kembali tidur. Uhudan yang lainnya segera memahami bahwa naga emas merah ini memiliki status yang luar biasa. Lagi pula, bahkan Crimson Gold, naga tingkat 8, memperlakukan Lievele Stone dengan sangat hormat. Ini lembaga pemasyarakatan draconik. Tanya Lievele Stone ketika dia berhenti di depan pintu masuk gua. Jika kita bersentuhan dengan setitikpun api di atas, kita akan musnah. Uhudan yang lainnya menatap api di atas pintu masuk gua dengan ketakutan. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Mana yang akan kamu pilih? Lievele Stone bertanya dengan tenang sambil menatap Ningki. Padamkan apinya. Aku akan masuk. Ningki lalu masuk ke dalam gua. Melihat ini, semua orang tahu bahwa Ningki akan memilih opsi kedua. Dia akan memasuki lembaga pemasyarakatan draconik dengan dua buah darah naga. Tuhan muda, kenapa Anda tidak mengambil semua buah darah naga darinya? Tanya emas merah. Jika kali ini dia benar-benar berhasil mencuri 50 buah darah naga, lain kali dia mungkin bisa mencuri 100 lagi. Bahkan mungkin 200 lagi setelah itu. Aku tidak akan menyanyiakan kesempatan seperti itu, jawab Lievele Stone. Jawab emas merah. Crimson Gold sadar setelah mendengarkan penjelasan Lievele Stone. Dalam hati, dia bertanya-tanya mengapa dia tidak memikirkan hal ini. Bahkan saat Ningki hendak menyentuh apinya, apinya masih belum hilang. Selain itu, Ningki mempertahankan kecepatannya, tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Mungkinkah dia akan mati karena api ini? 499. Kaka kedua. Semua orang berkeringat dingin saat mereka melihat punggung Ningki. Hampir sampai. Hampir sampai. Mereka akan bertabrakan. Ketika Ningki berada lebih dari satu kaki dari api, bahkan mata si Abing pun menunjukkan sedikit kekhawatiran. Lievele Stone tersenyum tipis, bibirnya bergerak sedikit. Tiba-tiba, dua naga duri ungu yang menjaga gua mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Kemudian, apinya menghilang tanpa bekas. Detik berikutnya, Ningki menghilang dari pandangan semua orang. Detik berikutnya, nyala api kembali menyala. Pada saat yang sama, beberapa naga terbang menuju kelompok Lievele Stone. Begitu naga-naga ini mendarat, mereka berubah menjadi pria dan wanita. Jumlahnya ada tujuh, tiga laki-laki dan empat perempuan. Mereka memandang Nutau dan yang lainnya dengan acuh-ta'acuh. Meskipun mereka tidak berbicara, Wuhu bisa merasakan rasa jijik yang mendalam di mata mereka. Naga sialan, apa menurutmu hidungmu begitu tinggi di langit? Wuhu hanya bisa mengutup dalam hatinya untuk memuaskan keinginannya. Dari ketujuh naga Redwood, dua adalah adik dari Lievele Stone, dan dua lainnya adalah junior dari tetua agung naga Redwood. Kakak, ku dengar kau membawa lebih banyak orang ke lembaga pemasyarakatan draconik. Apakah orang-orang ini tidak menghormatimu? Seorang pemuda dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya bertanya sambil menatap Lievele Stone. Saat dia berbicara, dia mengirimkan tatapan mematikan ke arah Dark Tiger dan yang lainnya. Dia bahkan tidak menarik niat membunuhnya ketika dia melihat ke arah Nutau. Pemuda ini adalah adik laki-laki Lievele Stone, Jing Wusun. Dia juga naga peringkat 7 dan peringkat 138 di peringkat Fana. Lievele Stone menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh saat dia menjelaskan situasinya secara singkat kepada Si Feng. Jing Wusun dan yang lainnya kaget. Seseorang dari Sekte Cloud Rissing berhasil membawa begitu banyak buah darah naga dari tanah terlarang tulang layu. Terlebih lagi, orang ini telah memasuki lembaga pemasyarakatan draconik dengan kekuatan Dohuang Bintang 7 untuk menyelamatkan tuannya. Jika Dohuang Bintang 7 dapat berjalan dengan bebas di lembaga pemasyarakatan draconik kita, apakah lembaga pemasyarakatan draconik perlu ada? Jing Wusun mengejek. Ton yang tak bernyawa tersenyum. Mari kita tunggu dan lihat. Jika dia tidak keluar, anggap saja itu sebagai lelucon. Kamu benar, kakak. Jing Wusun mengangguk. Nak, kamu harus mengeluarkan penatua sentu dan membiarkan kelompok naga ini melihat kekuatan umat manusia kita. Bukan hanya Wuhu. Beberapa tetua pelaksana lainnya menantikan Ningki memberikan tamparan sempurna di wajah mereka ketika mereka melihat suku naga Redboot memperlakukan mereka dengan begitu arogan dan kasar. Setelah memasuki lembaga pemasyarakatan draconik, Ningki akhirnya mengerti mengapa tempat ini begitu menakutkan. Bahkan di dalam terowongan yang panjangnya beberapa puluh mil ini, akan ada semburan api dari waktu ke waktu. Bahkan dengan kekuatan fisik dan HP Ningki, dia mungkin tidak akan mampu menahannya jika dia bersentuhan dengannya bahkan sedikitpun. Di tempat-tempat yang bisa dilihat Ningki dengan mata telanjang, dia bisa melihat sisa-sisa banyak binatang iblis dan naga. Beberapa kerangka ini tidak lengkap, hanya tersisa setengahnya. Beberapa hanya memiliki bentuk, dan dengan sedikit sentuhan, mereka akan berubah menjadi abu. Jelas sekali, mereka mati di bawah kobaran api itu. Selain itu, dia kadang-kadang bisa melihat satu atau dua kerangka manusia. Manusia-manusia ini pastilah ahli yang tangguh, tetapi mereka mati di lembaga pemasyarakatan drakonik klan naga. Jejak simpati muncul di mata Ningki. Pada saat ini, semburan api lain keluar dari kedua sisi. Sosok Ningki melintas, nyaris tidak bisa menghindarinya. Dia mengira ini akan menjadi akhir dari segalanya, tetapi bayangan hitam muncul di depannya. Ningki berkata dengan suara rendah, apakah kamu naga atau iblis? Atau manusia? Bayangan hitam itu tingginya delapan sang. Itu mungkin bukan dari ras manusia. Jika itu bukan ras naga, maka itu adalah binatang iblis. Binatang iblis yang bisa berubah bentuk biasanya sangat menakutkan. Binatang iblis berbeda dari ras naga. Garis keturunan mereka tidak dapat dibandingkan dengan ras naga, dan mereka tidak memiliki warisan garis keturunan. Jika mereka ingin berubah bentuk, kesulitannya empat atau lima kali lebih tinggi dibandingkan ras naga biasa. Binatang iblis yang bisa berubah bentuk setidaknya berada di peringkat delapan. Pihak lain berbicara, suaranya rendah dan serak, dengan aksen yang aneh. Kamu dari ras manusia. Ningki membutuhkan waktu sekitar tiga napas untuk bereaksi. Dia berkata dengan suara rendah, Iya. Siapa yang mengurungmu di sini? Suara serak itu terdengar lagi. Ningki berkata, Jing Wuming dari suku naga Redwood. Mengapa? Bayangan hitam itu berkata dengan suara rendah. Karena, seseorang menculik istrinya. Kata Ningki, sedikit malu. Hahaha. Bayangan hitam itu tertawa panjang. Tawanya memekatkan telinga, dan samar-samar dia bisa mendengar pasir dan batu berjatuhan dari atas, jatuh di samping kaki Ningki. Bayangan hitam itu maju dua langkah, dan Ningki akhirnya melihat wajahnya dengan jelas. Kaka kedua. Hati Ningki bergetar. Itu adalah wajah dengan telinga babi dan hidung babi. Dua taring tajam menonjol dari sudut mulutnya. Rambut di kepalanya jarang, dan matanya bersinar hijau. Jika hati Ningki tidak stabil seperti batu, siapapun akan jatuh ke tanah ketakutan saat melihat penampakan ini. Beberapa waktu lalu, manusia itu membunuh salah satu anggota suku Naga Redboot dan dipenjarakan di sini. Tapi kamu menculik istri Jing Wu Ming. Menarik, menarik. Apakah semakin banyak manusia yang merasa tidak puas dengan ras naga akhir-akhir ini? Kaka kedua, tertawa sinis. Manusia itu dari sebelumnya. Hati Ningki tergerak, dan dia berkata dengan hormat, senior benar. Ras naga menjadi semakin berlebihan. Saya memperkirakan dalam beberapa dekade lagi, akan ada perang naga manusia lagi. Perang naga manusia. Sungguh nostalgia. Mata, kakak kedua, bersinar saat dia menghela nafas. Oh, senior, pernahkah Anda mengalami perang naga manusia itu? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Huff, percuma saja meski kamu mengetahuinya. Sekarang kemarilah dan biarkan aku melihat bagaimana tubuhmu, dan apakah itu cukup enak. Kakak kedua, sedikit mengernyit, hidung babinya bergerak-gerak, dan dia menyipitkan mata ke arah Ningki. Orang ini ingin memakanku. Mata Ningki menunjukkan sedikit ketakutan, dan dia bertanya ragu-ragu, senior, apakah kamu akan memakanku? Tentu saja, kalau tidak, kenapa aku harus tinggal di sini sepanjang hari? Jumlah manusia di lembaga pemasyarakatan draconik terlalu sedikit, dan orang-orang tua itu sangat kuat. Saya sudah lama tidak makan daging manusia. Kata, kakak kedua, dengan wajah penuh nostalgia. Bukankah itu berarti guru telah dimakan olehnya? Ningki bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu juga memakan manusia yang dipenjara di sini beberapa waktu lalu? Orang itu. Kakak kedua, menunjukkan sedikit kemarahan di matanya. Dia mengerutkan bibirnya dan menatap Ningki, mengapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Jika kamu tidak datang, aku akan pergi. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju Ningki selangkah demi selangkah. 500. Tunggu. Ningki mengulurkan tangan untuk menghentikan kakak kedua dengan ekspresi serius. Hehehe, apa kamu takut? Takut. Daging ketakutan terasa lebih nikmat. Kakak senior kedua terkekeh. Apa bagusnya daging manusia? Jika senior suka makan, saya punya beberapa hewan liar lain di sini. Anda bisa mencobanya. Ningki tersenyum. Hewan liar lainnya. Kakak kedua, mengerutkan kening dan menatap Ningki dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Kelezatan apa? Misalnya, ini. Ningki tiba-tiba mengeluarkan seekor sapi panggang dengan garam, jintan, dan cabai di atasnya. Dia melemparkannya ke kakak senior kedua. Sapi panggang utuh ini dibeli dari Dragon Slying Merchant Center seharga 5 Dragon Slying Coins. Harganya lebih mahal daripada pil pembangkit roh tingkat kuning tingkat rendah, tetapi pendahuluannya dengan jelas menyatakan bahwa pil itu dibuat oleh dewa kuliner di dunia kuliner. Itu memiliki efek memulihkan kekuatan dengan cepat setelah memakannya, jadi rasanya tidak terlalu buruk. Ini. Hidung kakak kedua sedikit berkedut, lalu matanya bersinar terang. Dia menangkap seluruh sapi panggang dan menggigitnya. Saat ini, kepalanya membesar puluhan kali lipat. Mulutnya seperti lubang hitam, dan dia langsung menelan seluruh sapi panggang. Setelah mengunya beberapa kali, dia menelannya. Baru kemudian kepalanya kembali ke keadaan semula. Kemudian, dia menutup matanya, seolah sedang menikmati rasanya. Ningki memandang kakak kedua dengan tenang, menunggu hasilnya. Setelah beberapa saat, kakak kedua membuka matanya dan menatap Ningki dengan penuh semangat. Aku belum pernah makan makanan lesat seperti ini. Ini sapi, kan? Bagaimana kamu melakukannya? Yah, itu namanya sapi utuh panggang misterius. Senior, enak. Ningki berkata sambil tersenyum. Hehe nak, enak, tapi kamu pasti menyembunyikannya di cincin semestamu kan? Saya bisa mengambilnya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, sosok kakak kedua menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, Ningki sudah dicengkram lehernya dan diangkat. Mata Ningki berbinar. Pada saat berikutnya, dia siap untuk mengeluarkan peluru pembunuh naga tertinggi dan bertarung. Hah, tidak ada cincin semesta. Kakak senior kedua menurunkan Ningki dengan ekspresi terkejut dan berkata dengan ekspresi aneh, nak, di mana kamu menyembunyikan benda itu. Membawanya keluar. Senior, jangan cemas. Ngomong-ngomong, ini adalah rahasia sekte saya. Jika senior menganggapnya enak, kenapa kita tidak bicara sambil berjalan? Tentang apa? Tentu saja untuk bernegosiasi. Apa menurutmu aku makan makanan lesat ini secara gratis? Anda, baiklah. Setelah itu, kakak kedua berjalan berdampingan dengan Ningki. Kadang-kadang, beberapa binatang iblis bergegas mendekat setelah mencium aroma Ningki. Namun, ketika mereka melihat kakak kedua dari jauh, mereka segera berbalik dan melarikan diri dengan panik. Senior, bagaimana aku harus memanggilmu? Ningki mengobrol dengan kakak senior kedua lebih lama sebelum mengubah topik ke Sentuyuanba. Dia ingin bertanya di mana dia sekarang. Dengan adanya kakak senior kedua, misi penyelamatan mungkin akan berjalan cukup lancar. Kakak senior kedua mendengus dan berkata, saat aku berada di dunia luar, orang-orang memanggilku Babi Surgawi Supremasi. Babi langit, itu cukup tepat. Namun, Ningki sedikit bingung. Bukankah dia akan marah jika orang-orang memanggilnya Babi? Setelah mengetahui pikiran Ningki, Supremasi Babi Surgawi memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Apakah aku bukan Babi? Anda seorang manusia. Jika seseorang menyebut Anda seorang Surgawi, apakah Anda akan marah? Itu benar. Ningki tersenyum canggung. Jangan membicarakan hal ini. Keluarkan benda itu. Aku kelaparan. Kata Supremasi Babi Surgawi sambil ngiler. Kamu baru saja makan dan sekarang kamu lapar. Ningki memutar matanya ke dalam hatinya. Tentu saja, ia tidak berniat membiarkan Supremasi Babi Surgawi memakan isi hatinya secepat itu. Paling tidak, dia harus menanyakan apa yang ingin dia ketahui. Bagaimana kalau begini, Supremasi Babi Surgawi? Kamu bilang sebelum aku masuk, ada manusia yang dikurung di sini. Apakah dia hidup atau mati? Ningki bertanya. Kenapa kamu menanyakan hal ini? Mungkinkah Anda mengenalnya? Ekspresi Supremasi Babi Surgawi sedikit berubah saat dia menatap Ningki dengan dingin. Sebagai manusia, karena aku dikurung di penjara draconik, tentu saja aku harus membuat rencana sendiri. Jika aku bisa bersama orang-orang dari ras yang sama di masa depan, setidaknya aku tidak akan dimakan oleh ahli sepertimu. Semudah itu, kan? Ningki tersenyum pahit. Supremasi Babi Surgawi sepertinya menganggap penjelasannya cukup masuk akal. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, manusia itu telah dibawa pergi. Diambil, siapa yang membawanya pergi? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Supremasi Babi Surgawi sepertinya tidak mau membicarakan hal ini tetapi Ningki terus bertanya. Pada akhirnya, dia berkata dengan tidak sabar, dia adalah cucu kaisar pedang matahari ungu, salah satu dari tiga kaisar besar di sini, Supremasi kekacauan primordial. Tiga kaisar agung. Mata Ningki dipenuhi keraguan. Tiba-tiba dia kaget. Mungkinkah ada tiga dodi yang dipenjara di lembaga pemasyarakatan draconik? Dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Senior, saya baru sampai di sini dan masih banyak hal yang belum saya mengerti. Mengapa Anda tidak memberi pencerahan kepada saya? Saat Ningki berbicara, dia mengeluarkan sapi panggang ekstrim yang misterius dan menyerahkannya kepada Supremasi Babi Surgawi. Dia juga membeli satu tong besar bir Green Island dan menyerahkannya. Melihat sapi panggang, Supremasi Babi Surgawi sedang dalam suasana hati yang baik. Ketika dia mengambil bir dan menghabiskannya, ekspresinya membeku. Senior, bagaimana rasanya? Ningki tersenyum. Ini? Ini terlalu enak. Apa ini? Supremasi Babi Surgawi bersendawa dan memandang Ningki dengan penuh semangat. Senior, beri aku satu tong lagi. Minumlah dan ceritakan tentang tempat ini. Ningki menyerahkan satu tong bir Green Island kepada Supremasi Heavenly Peak. Supremasi Babi Langit mengambil bir dan meminumnya sambil bersendawa. Ini karena birnya masih beku. Kemudian, dia melihat kehausan Ningki akan pengetahuan. Dia terbatuk dan berdehem, lalu mulai berbicara tentang lembaga pemasyarakatan draconik. Biarku beritahu, aku dipenjara di sini 200 tahun yang lalu. Sebelum aku datang ke sini, lembaga pemasyarakatan draconik ini sudah ada selama puluhan ribu tahun. Puluhan ribu tahun, mengapa hanya beberapa ribu tahun yang tercatat di dunia luar? Tentu saja, puluhan ribu tahun yang lalu, tempat ini tidak disebut penjara draconik, tapi jurang naga. Siapapun bisa masuk dan keluar dengan bebas. Bagaimana bisa seperti sekarang, di mana klan naga Redboot sialan itu menahan kita? Pahlawan di penjara. Pahlawan dan pejuang. Apakah ada pahlawan yang bertanya kepada orang lain apakah daging mereka terasa enak saat mereka bertemu? Ningki mengerutkan bibirnya dengan jijik. Sejak tempat ini ditempati oleh klan naga Redboot dan diubah menjadi penjara, orang-orang yang tidak beruntung dijebloskan ke sini dari waktu ke waktu. Dalam 200 tahun ini, saya telah melihat setidaknya 700 hingga 800 orang yang tidak beruntung. Hanya sebagian kecil dari mereka selamat, sementara sisanya dimakan. Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya tidak terkalahkan. Tidak ada yang peduli dengan urusanku. Saya bisa makan siapapun yang saya inginkan. Pada akhirnya, 180 tahun yang lalu, tiga orang tiba-tiba muncul. Tiga yang mana?